Halo semua, balik lagi sama gue Alen Oke Sambil nunggu livestream dan juga sambil nunggu who tau muncul di banner Jadi gue ngebuat video ini dulu ya Taja jawab dengan tim pengembang 2 Maret ya Dan ini soal 1.4 dong Jadi untuk versi 1.4 sudah ada pencerahan sedikit ya Dari developernya ya Oke, jadi langsung aja, tidak usah bahasa basi Untuk pertanyaan pertama, mungkin tidak ya Batas condensate resin naik menjadi 4 semasa aku hidup Maksudnya, semasa aku hidup Condensate resin kan sekarang 3 kan batasnya ya Naikin 4 gak? Kayaknya gak perlu, kayaknya gak begitu penting deh ya Di versi 1.4 jumlah maksimum condensate resin yang bisa kamu simpan akan bertambah Kita akan mendiskusikan hal ini lebih detail di livestream preview 1.4 ya Yang penting masih original resinnya kali ya Tapi mungkin biar gak kita bolak-balik aja kali ya Kalau misalnya condensate resinnya udah abis Terus juga original resin kita masih banyak Kita harus ke kota dulu kan Dan itu ribet Jadi mungkin tujuannya biar gak Biar gak terlalu ribet aja Bolak-balik ya Antara domain dan juga Kota Atau layline kota Oke Dan untuk pertanyaan kedua ya Aku membawa condensate resin di tas Tapi setiap kali aku masuk ke domain Aku selalu mendapatkan peringatan bahwa resin ku tidak cukup Nah ini dia, ini cukup annoying ya Karena Kalau misalnya original resin kita di bawah 20 gitu Kita mau masuk ke domain ya Itu bakal ada peringatan Ya resin kita gak cukup ya Padahal kita udah bawa 3 condensate resin kan Oke Untuk jawabannya peringatan ini akan diperbarui di versi 1.4 Kalau kamu membawa condensate resin saat masuk ke domain Kamu sudah tidak akan diberi peringatan bahwa resinmu tidak cukup ya Oke Yap Karena itu cukup annoying Menurut gue pribadi juga Dan kita sekarang ke pertanyaan ketiga Berapa batas adventure rank tertinggi saat ini Batas AR tertinggi di 1.3 kan 60 Di 1.4 Adventure experience akan berlebih setelah mencapai adventure rank 60 Akan diubah menjadi Mora Oh Gak dinaikin si level capnya ya Jadi Mora Oke Untuk perhitungannya gue gak tau detail seperti apa Tapi Kalau misalnya experience nya udah di atas maksimal Itu bakal dirubah menjadi Mora ya Ya lumayan lah ya Oke Pertanyaan keempat Level dunia ku meningkat karena aku terus menaikkan adventure rank Dan sekarang aku menyesalinya Oke Ada juga yang nyesel ya Banyak ya Bagaimana cara aku menurunkan level dunia Wey Untuk jawabannya kita sudah membuat solusinya Oh Kita akan menjelaskan rencana ini kepada semua traveler di program spesial versi 1.4 ya Kalau Mulut gue kayaknya Lebih menantang sih ya Kalau misalnya Walaupun Jadi lebih sulit Si darah musuhnya lebih gede Terus juga si damage nya lebih gede si musuhnya Tapi Genshin Impact yang sekarang tuh udah termasuk mudah Oke Di luar event-event yang ada ya Untuk dairinya Itu benar-benar udah termasuk mudah Genshin Impact tuh Kalau menurut gue pribadi ya Jadi kalau misalnya kita naikin level Si World nya Dan emang kesulitan Anggap aja tantangan kali Semakin lama kalian main ya Semakin Bagus juga kan Cekata-kata Semakin kuat juga kan Pertanyaan kelima Bisakah kalian mengoptimalisasi sistem level up senjata Aku menghabiskan hampir 20 menit untuk menaikkan senjata ke level 40 Emang cukup lama juga ya Oke Jawabannya Untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik Kami akan terus mengoptimalkan sistem level up senjata Di update versi mendatang Seperti penambahan jumlah material yang bisa digunakan untuk level up Oke Tapi emang Cukup ngabisin waktu ya Tapi gak setiap hari juga kita Nge-level up senjata kan Gue banyak yang kontra disini ya Maksud bukan kontra sih Kayaknya banyak hal yang Harus Lebih diperhatiin daripada kayak gini ya Maksudnya kita Kita setiap hari tuh gak Naikin level senjata Dan kalau misalnya kita naikin level senjata Terus agak lama ya nikmatin aja kali ya Terus pertanyaan ke enam Aku tidak bisa menggunakan parametric transformer di mode co-op Sangat tidak praktis Alright Meningkatkan fungsi parametric transformer memang salah satu Masukan terbanyak yang kami terima dari traveler Kami juga terus menyesuaikan dan meningkatkan fiturnya Salah satu fitur yang ditingkatkan adalah Traveler bisa menggunakan parametric transformer Saat bermain dengan teman ya Kami akan membuat parametric transformer menjadi lebih praktis di versi mendatang Tolong beri kami lebih banyak waktu ya Jadi parametric transformer tuh yang bisa dilakuin Seminggu sekali itu ya Seminggu sekali sih cuman Ya gue Jujur gak masalah sih Aslinya Lagi ada gak setiap hari juga kita makainya kan Oke Untuk pertanyaan ke tujuh Aku ingin menyimpan semua pesan ucapan ulang tahun ku Oke Untuk jawabannya Kami sangat mengerti keinginan traveler Untuk menyimpan pesan dari rekan-rekan kalian Jadi saat ini kami sedang membuat fitur favorit untuk pesan dalam game Fitur favorit ya Ah gue jarang sih gunain fitur pesan ya Untuk pertanyaan ke delapan Tolong buatkan tombol coba lagi di spiral abis Oh Oke Kalian mendengar semua keluh kesah mode traveler Kita juga telah menambahkan beberapa peningkatan di spiral abis pada versi 1.4 Semua ini akan dijelaskan lebih lanjut di program spesial versi 1.4 Jadi jangan lupa nonton Oke Untuk coba lagi ya Berarti kita gak usah ngulang dari Maksudnya coba lagi gimana sih Bukannya ada keluar sementara ya Misalnya di spiral abis 12 12.1 ya 12.1 kita menang Terus di 12.2 kita kalah Nah kita gak usah ke 12.1 lagi Kalau misalnya kita mati Oh Entahlah Kalau ada yang bisa jelasin lebih detail Kemungkinannya teorinya silahkan komen di bawah ya Untuk yang coba lagi ini Oke yang pertanyaan 9 Aku ingin melihat lokasi teman koop dengan lebih cepat Ini dia Ini yang gue butuhin Karena gue biasanya suka nyari-nyari dimana yang teman koopnya ya Untuk jawabannya fitur pencarian teman dengan cepat sudah ada dalam percana kami Oke Kami pasti akan terus berusaha meningkatkan pengalaman bermain kalian di mode koop ya Dan yang ke 10 Setelah Xiao menggunakan elemental bars Apakah elemental skillnya akan menghasilkan elemental particle? Hmm Enggak kan Kalau sekarang tuh Untuk jawabannya setelah Xiao mengaktifkan band of all evil Menggunakan Lamb, Nish, Katik, Wind, Cycling Pada musuh tidak akan menghasilkan elemental particle Selama Xiao masih menggunakan topengnya Tapi menggunakan elemental skill Dalam kondisi lainnya Akan tetap menghasilkan elemental particle Kondisi ini mirip dengan Razer Menggunakan elemental skill Cloud and Thunder Tidak akan menghasilkan elemental particle Jika elemental barsnya masih aktif Gak ada perubahan ya Cuman kalau misalnya elemental particlenya tetap aktif Mungkin terlalu OP ya Dan tidak balance Oke 1.4 Soal penambahan Resin Orang jalan resin Tidak ada ya Tapi 1.4 Katanya kan tidak ada Gak ada map baru ya Gue gak tau Chasm itu kapan Dan kalau untuk Inazuma kan Perkiraannya tuh 2.0 Katanya rumornya ya Dan mungkin kalau untuk sekarang-sekarang Original resin Gak akan ditambah sih maksimalnya Gak akan ditambah lagi maksudnya Atau gak akan dipercepat sih waktunya gitu ya Tapi Ya semoga Kalau misalnya ada penambahan map nanti Mapnya semakin luas Original resin juga semakin banyak ya Tapi itulah tanya jawab dengan tim pengembang Untuk versi 1.4 Nanti ya Dan terus aja Di live stream nanti Yang 1.4 Yang gue gak tau kapan itu Pasti dijelasin Lebih detailnya lagi Dan juga untuk 1.4 Sepertinya untuk event Itu event Di Mount Sedat Jadi setelah kemarin di Liyue Dan nanti 1.4 Di Mount Sedat Yang katanya juga Untuk bannernya Rumornya itu adalah Fenty sama Rosaria Itu rumornya ya Masih rumor Tapi kemungkinan Rosaria sih Tapi Ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye